Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sadiaga Salahudin Uno terus mendorong upaya meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif untuk siap go digital. Saat ini UMKM yang sudah terdigitalisasi onboarding di platform e-commerce di 2023 akhir ada sekitar 20 juta dari yang ditargetkan sebesar 30 juta sampai awal 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sadiaga mengatakan Aki sudah menjadi wadah bagi pemangku kepentingan pelaku ekraf untuk bersinergi. Dimulai sejak 2021 Aki sudah mencatat pencapaian positif karena pihaknya ingin terus mendorong kerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam upaya mengwujudkan 1,1 juta lapangan kerja baru pada tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024. Lebih lanjut Sadiaga mengatakan bagi pelaku UMKM yang mau sukses harus ikut program Aki karena program pendanaan murah terus diberikan sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM agar produk-produknya bisa dipakai di Indonesia. Pemeran apresiasi kreasi Indonesia atau Aki 2022 telah memasuki kota dan kabupaten ke-12 yang berlangsung di kota Kendari. Dimana tahun ke-2 dilaksanakannya program unggulan Kemenparekraf dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Diharapkan pameran Aki 2022 Kendari bisa menjadi wadah promosi yang maksimal untuk produk dan karya terpilih sehingga pendapatan akan meningkat dan UMKM kreatif naik kelas. Kreatif di Kendari dan Pulau Sulawesi karena tadi kita lihat dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan berpartisipasi dan tadi juga saya mempromosikan, silakan Pak Bupati mempromosikan yaitu produk-produk ekonomi kreatif dan destinasi wisata. Jadi bukan hanya Moramo tapi juga produk-produk ekonomi kreatif yang sangat berpotensi untuk membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Memang ada ancaman inflasi, memang ada Pak Jokowi mengingatkan kita tantangan ekonomi ke depan. Tapi saya yakin dengan produk-produk ekonomi kreatif yang dikembangkan dengan bantuan bakru tadi kita bisa promosikan dan kita akan berkolaborasi untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan kualitas. Dari Kendari, Herifat Rohman melaporkan.